Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi disini di channel rantau kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengoperasikan PMP EDS patch 2020 0207 ya PMP baru saja didilis bersamaan dengan aplikasi depotik 2020 lebih oke sebelum memulainya kita jangan lupa untuk berdoa lebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan kita itu Oke hal yang perlu kita lakukan pertama adalah kita harus penduduk dahulu aplikasi et-et-et-et saya ya kita bisa masuk kalang PMP EDS atau bisa dilihat di link deskripsi video di bawah ini Oke setelah kita download aplikasi sekarang kita klik kanan pada aplikasi run as administrator atau lanjut melakukan instalasi seperti biasa ya untuk menginstal aplikasi biasa sampai selesai oke kalau sudah selesai sekarang kita buka aplikasi Mozilla atau Chrome ya lebih ikut dengan Chrome kita buka Chrome ya Google Chrome kita lalu kita bersihkan clear check ya kita kita buka bersihkan atau clear check ya dengan tekan save kontrol del ya lalu kita pilih kelihatan oke kalau sudah sekarang kita buka maka kalau 1745 ya kalau 1745 kita login-nya sudah tampilannya sudah berubah ya ada lambang yang dapodic 2020 disitu kita login seperti biasa menggunakan akun dan password dapat kita masuk oke kalau sudah masuk sekarang kita lihat ya kita lihat di pengaturannya kita pilih pengaturan lalu klik manajemen pengguna ya dari sini ada daftar berisi tentang semua yang ada di suara kita ya dari guru pendidik sampai siswa dan juga komentar setiap yang mau yang mengisi hanya yang mengisi EDS saja ini kita klik pada pojok itu ya ada tanda lalu kita pilih kandidat jadi jadikan ini pilih kandidat 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 responden apabila dia menjadi yang mengisi EDS kita laporan untuk guru siswa komite dan semuanya 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 penopor operator ya kita centang kita pilih kandidat bagaimana caranya apabila kita lupa mungkin daftar siswanya kita lupa siapa saja yang mengisi nah ini kita caranya kita lihat timan lu kemajuan pengisian keseluruhan kita selengkapnya ya Nah ini kita bisa lihat di sini ya Nah kita lihat di berada terbawa ada daftarnya nanti ada daftar siswa yang mengisi guru siswa dan komite yang mengisi dan dilihat disini yang sudah 100% 100% artinya siswa ini sudah selesai mengisi nah disitu mereka sudah selesai mengisi 100% dan apabila ada yang belum 100% artinya kita harus melanjutkan pengisian kembali ya jadi kalau ada yang belum tertulis di sini 100% ini kita harus melakukan pengisian kembali EDS melanjutkan hingga sampai 100% pengisiannya nah apabila sudah 100% semua kita bisa mengenal biar tidak lupa kita catat saja ya kita catat nama-nama siswa yang mengambil yang mengisi EDS ini tadi oke yang sudah kita lanjutkan kembali tadi ke manajemen pengguna ya kita lanjutkan pengisian tadi setelah guru mungkin kita lanjutkan ke siswa cara jadi kita manfaatkan dengan tombol searching yang ada di pojok kanannya ada garis strip 3 ya ini kita masukkan nah kita klik kita masukkan nama anak yang ada yang atau yang mengisi EDS ya ya menjadi responden karena kalau kita cari satu persatu menggunakan nama untuk jenis responden kita klik semua dan kandidat responden ataupun semua jadi kita tuliskan saja nama-nama yang benar cuma yang penting benar namanya tidak penama lengkap yang penting benar oke hai contohnya kalau kita masukkan nomi yang salah dia tidak akan muncul ya kalau hanya satu salah satu huruf saja jadi harus teliti pengisiannya jangan keliru jadi sama seperti guru dari yang menjadikan pilih kandidat responden terus sampai berapa jumlah siswa yang menjadi responden ya tetap kita kita kandidat responden kita pilih semuanya oke semua kalau sudah sudah terisi peserta didik guru komite sudah terisi semua sekarang kita klik hitung rapor mutu ya tetapi kita meraput mutu sampai selesai tersebut kita buka hasil rapor mutu oke di sini ada jaring laba-laba di sini untuk PTK masih kosong ya masih 0 karena disini kita belum lakukan sinkronisasi itu nanti kita lakukan sinkronisasi setelah sinkronisasi tunggu 3x24 jam nanti kita lakukan sinkronisasi kembali ke nanti mungkin akan masuk yang data PTK nya oke ini sinkronisasi seperti biasa ya kita lakukan sinkronisasi kita tunggu sampai selesai 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 sekarang lihat di petunjuknya ya setelah kita yang melakukan sinkronisasi ya jika rapor mutu belum menampilkan 8 standar tunggu 3x24 jam agar rapor mutu muncul jadi kita harus menunggu 3x24 jam untuk menampilkan 8 standar tadi karena tadi tadi tandas tersiswa tadi belum muncul yang ini standar PTK ya belum muncul nah jadi kita harus menunggu 3x24 jam nanti setelah 3x24 jam kita lakukan sinkronisasi kembali untuk melakukan data verbal mutu tersebut Nah setelah kita melakukan sinkronisasi kembali untuk menurunkan data verbal mutu tersebut nah setelah kita melakukan maka tugas kita sudah selesai Oke demikian tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa klik subscribe salam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati